Anda kembali di Ayo Sore, pemirsa sidang kelima sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi berakhir pada Jumat malam. Saksi fakta dari tim Kampanye Nasional Jokowi Maruf dicecar pertanyaan soal hadirnya usir pemerintah dalam acara pelatihan relawan TKN 01 oleh tim kuasa hukum terkait. Hari kelima sidang sengketa pilpres 2019 yang dikelar di Mahkamah Konstitusi mendengarkan dua saksi fakta dan dua saksi ahli dari kubu pasangan nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Dua saksi tersebut adalah Chandra Irawan dan Anas Nasikin. Sementara saksi ahli yang hadir adalah ahli hukum pidana UGM, Edward Omar Sharif, dan ahli hukum tata negara, Heru Widodo. Saat tenaga ahli fraksi PKB DPR RI Anas Nasikin memberi kesaksian, tim hukum BPN sempat mencecar terkait adanya pejabat pemerintah yang hadir dalam acara pelatihan relawan 01. Pejabat pemerintah yang dimaksud adalah Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Saudara saksi, saudara tadi mengatakan tidak ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara TOT itu. Benar ya? Pada awal pemerintahan saudara menyatakan itu? Kami tidak mengundang... Tadi saya pencatat ini keterangan saudara tadi. Biar dijawab dulu yang boleh. Saudara, salurlah. Silakan, apakah ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara itu? Kami tidak mengundang unsur pemerintah. Oh, baik. Tapi Pak Muldoko hadir dalam acara itu? Beliau hadir sebagai unsur TKN. Baik. Saudara tahu Pak Muldoko saat ini dan pada bulan Februari, tanggal 20 dan 21 Februari itu, beliau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan? Saya kurang tahu. Tidak tahu? Oke, baik. Sementara itu, saksi Edward menjelaskan mengenai tudingan kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif yang ditudingkan dalam permohonan. Menurutnya, tudingan pemohon tidak jelas. Kuasa hukum pemohon menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian menjeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal, untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut, kalau memang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, mempunyai hubungan kausalitas dengan pilpres, harus menggunakan teori individualisir. Mengapa harus teori individualisir? Yaitu teori yang melihat sebab inkonkreto atau posfaktum. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas. Saksi menambahkan, kecurangan harus dibuktikan terjadi di separuh lebih dari 810.329 TPS. Jika memakai metode kuantitatif 50% plus 1, maka ada 800.000 lebih TPS. Maka kecurangan harus dibuktikan di 400.000 lebih TPS. Sementara itu, usai sidang ketua tim hukum Cokowi Ma'ruf Amin, Yusril Izamahendra, meminta putusan yang seadil-adilnya kepada MK. Dan optimis, majelis hakim akan menolak seluruh permohonan pemohon. Ya, jadi keputusan yang adil diserahkan kepada majelis hakim, dan apapun putusan majelis hakim itu, ya kiranya akan diterima oleh para pihak dalam persidangan ini. Jadi, apapun putusan hakim, mudah-mudahan akan diterima dengan kebesaran jiwa. Close masalah ini, tidak ada lagi konflik, pertentangan, karena kita percaya bahwa hukum adalah mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara adil, damai, dan bermakabat, dan kita percaya makamah konstitusi akan menjalankan tugas dan amanah yang penting itu. Apa yang kami kemukakan di persidangan ini adalah benar, terbukti, dan secara sah dan meyakinkan bahwa permohon-pemohon sebenarnya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dan kalau memang seperti itu keadaannya, saya kira dalam dugaan saya, majelis hakim tentu akan menolak permohonan-pemohon seluruhnya. Sidang Jumat kemarin adalah sidang terakhir dalam sengketa Pilpres 2019. Selanjutnya, majelis hakim MK akan menggelar musyawarah untuk membahas dan mengkaji fakta-fakta dan bukti-bukti dalam seluruh persidangan. Jika susah jadwal, hasil sengketa akan diputuskan paling lambat 28 Juni 2019. Tim Liputan Ainyus melaporkan.